Hey Youtuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT Channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan Videonya isinya daging semua bro Siap-siap jadi miliader Inilah pemenang tender tol gede bagai Tasik Malaya Cilacap atau Getasi Seperti pernah dibahas dalam channel Branding IT dalam video sebelumnya Yaitu video intip jadwal pembangunan tol Bandung Cilacap Yogyakarta Video tol Bandung Cilacap di Kebut Video rebutan exit tol dan video tol terpanjang pemecah rekor Video full detail update tol Cilacap Yogyakarta Dan video bocoran trase tol Cilacap Yogyakarta Tanggal 6 Januari 2022 ada kabar resmi Menggembirakan untuk warga Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Yaitu telah ditentukan pemenang tender atau pemenang lelang Pengusahaan tol gede bagai Tasik Malaya Cilacap atau tol Getasi Artinya jalan tol ini akan segera dibangun Dikutip dari laman kementerian PUPR Kamis 6 Januari 2022 Tol ini akan menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah Dengan total panjang 206,65 km Adapun nilai investasinya adalah Rp56 triliun Pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 telah dilakukan penyerahan Surat penetapan lelang Menteri PUPR yang dilakukan oleh BPJT Kepada konsursium selaku pemenang kelelangan yang terdiri dari PT Jasa Marga Persero PT Daya Mulia Turanga PT Sarana PT Gama Group PT Pembangunan Perumahan Persero PT Waskita Karya PT Wijayakarya TBK Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan Pembangunan tol gede bagai Tasik Malaya Cilacap Merupakan proyek prioritas Presiden Joko Widodo Dengan telah ditetapkan pemenang pelelangan pengusahaan jalan tol ini Diharapkan pelaksanaan konstruksi dapat memiliki hasil yang berkualitas Sesuai dengan pesan Bapak Presiden serta Menteri PUPR Tahun 2022 ini adalah tahun kualitas Ruas tol gede bagai Tasik Malaya Cilacap pada tahap konstruksi dan operasi dibagi menjadi dua bagian Yaitu tahap 1 gede bagai Tasik Malaya Dan konstruksinya dilakukan pada tahun 2022 sampai selesai tahun 2024 Kemudian tahap kedua selanjutnya dari ruas tol Tasik Malaya Cilacap pada tahun 2027 Diperkirakan selesai tahun 2029 Dan nantinya terdapat jeda pengoperasian sekitar 3 tahun Dengan adanya jeda skedul konstruksi tersebut Sehingga financial clause untuk investasi ruas tol ini dapat dilakukan dua kali Yakni kebutuhan ruas gede bagai Tasik Malaya terlebih dahulu Kemudian Tasik Malaya Cilacap Sementara itu Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur mewakili konsursium pemenang lelang Mengucapkan terima kasih selama proses pelaksanaan lelang tol gede bagai Tasik Malaya Cilacap Tol gede bagai Tasik Malaya Cilacap atau KITASI ini nantinya memiliki 10 simpang susun atau SS Yakni SS Majalaya, SS Nagrek, SS Garut Utara, SS Garut Selatan, SS Singaparna, SS Tasik Malaya, SS Ciamis, SS Banjar, SS Patimuan, dan SS Cilacap Meskipun terlihat masih lama pembangunannya Namun administrasi pengumpulan kopi surat kepemilikan lahan yang terkena trase biasanya sudah dikumpulkan di geluran atau desa Nah untuk detail nama desa, kecamatan, dan kabupaten yang terkena proyek tersebut Dari Jawa Tengah hingga Yogyakarta silahkan tonton video Bocoran Trase Tol Cilacap Yogyakarta Dan update full Tol Cilacap Yogyakarta Enak mbok? Mulanya makanya oleh sebab itun den ikuti terus channel Branding IT Yang akan menyajikan info update pembangunan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan Jangan lupa like, subscribe, pencet tombol loncengnya Yang mau berbagi ke teman saudara informasi ini silahkan pencet share Terima kasih Anda telah berkunjung Semoga semuanya selalu sehat para sepedigas akas dan selalu dui beras Amin Terima kasih